Intro Sekarang, marilah kita pahami tentang tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Seperti apa yang telah kita baca, khususnya di dalam Mateus 24 ayat 3-14. Tanda-tanda umum menjelang kedatangan Tuhan Yesus adalah akan adanya penyesatan. Kita bisa-bisa baca ayat 5. Pemerangan di mana-mana, di ayat 6. Dan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, ayat 7. Dan ada juga tanda-tanda khusus bagi orang-orang kita percaya. Yaitu bahwa akan ada penyiksaan terhadap para pengikut Kristus. Kita akan dibenci dan bangkan akan dibunuh. Bisa kita baca ayat 8 dan 9. Tuhan Yesus memperingatkan kepada kita bahwa akan ada banyak orang percaya yang murtad. Karena hal-hal tersebut di atas, banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Matius 24 ayat 10. Selain daripada itu, menjelang kedatangan Tuhan Yesus akan bertambah juga kedurhakaan. Ketidaksesuaian dengan apa yang dikatakan pirmuan Tuhan terhadap hidup kita. Dan kasih akan menjadi dingin. Itu kita baca di ayat 12. Namun, Tuhan Yesus berkata bahwa barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ayat 13 ini kadang-kadang berarti kalau kita tidak bertahan orang percaya akan masuk neraka. Betul Bapak Ibu? Ini pemahaman yang harus kita pahami bersama. Kita tidak akan masuk neraka lagi orang percaya. Dua koran itu satu ayat 21 sampai ayat 22. Berarti apa artinya kesudahannya akan selamat? Ayat 13 ini namun Tuhan Yesus berkata bahwa barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Yang bertahan sampai kesudahannya ini maksudnya apa? Berbuat baik kalau kita baca di Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Dan apa katanya? Janganlah jemuh-jemuh berbuat baik. Karena pada saat waktunya kita akan menuai. Kalau kita tidak lemah. Kalau lemah ya tak selamat. Matanya selamat tidak bisa menikmati apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kejadian 1 ayat 16 kuasailah dunia. Barang siapa yang dapat melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupannya akan menuai. Kecuali kalau dia lemah. Dia tidak selamat. Artinya selamat disini. Tidak bisa menikmati apa yang diberikan Tuhan kepada kita di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Ini ayat sungguh luar biasa. Jadi jangan kita memperkatakan. Wah berarti saya kalau tidak bisa bertahan. Berarti saya akan masuk neraka. Mari kita ubah mindset kita. Ayat menerangkan ayat. Langboi majoputunologi. Kunangi joputisan, ijoputison, ijoputison. Tomatologi. Hubungkan ayat satu dengan ayat yang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, dalam menghadapi akhir zaman ini adalah beberapa hal yang harus kita pahami dan lakukan. Sehingga kita tetap berjaga-jaga dan waspada dalam menghadapi akhir zaman ini. Maksudnya, mari kita nikmatin sebelum kita bersama dengan dia. Berjaga-jaga dan waspada dalam menghadapi akhir zaman ini. Kalau kita hubungkan dengan satu Korintus 3, ayat 13, 14, 15. Ini sengaja saya berikan ini. Ayatnya ini, enggak saya tulis supaya kita bisa mencatatnya dan melihatnya lagi di rumah. Berjaga-jaga dan waspada dalam menghadapi akhir zaman. Satu Korintus 3, ayat 13, 14, 15. Kita telah diberikan hak untuk menimpati hidup. Tapi hidup kita harus didasari oleh Kristus Yesus. Kalau kita dalami, satu Korintus 3, ayat 13, 14, 15. Suatu saat kita akan dinilai. Akan diuji. Apabila kita diuji, menang. Maka kita akan mendapat upah. Satu Korintus 3, ayat 13, 14, 15. Kita diuji dengan api. Apabila kita terbakar. Maka kita akan mengeragi. Kerugian. Tetapi kita tetap diselamatkan. Tapi diselamatkan dari. Dari mana Bapak Ibu? Dari api. Apa artinya? Kita tetap selamat. Tapi selamatkan dengan api. Apa itu upahnya? Itu kudalaan Tuhan nanti. Di akhir zaman. Tapi yang pasti. Pertama tadi mengatakan. Kita telah diberi kuasa. Artinya ini bukan hanya untuk upah yang nanti di sorga. Tapi ada upah yang kita jalani hidup kita sekarang ini. Apa itu? Nikmatin apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Bagaimana menikmatinya? Tetap kita bersama dengan dia dalam kehidupan kita. Maka saya katakan. Firman Tuhan pada minggu ini. Luar biasa. Kita diingatkan. Sonang tumang. Sering saya katakan. Mungkin orang doposa dengar saya. Sonang tumang namar Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Aih silahkan. Anggolang dok. Lalak dok. Kenapa? Karena kuduniain kita terus nongol. Muncul. Nah bagaimana? Hati sorgawi. Hati damai. Hati sukacita itu ada sama kita. Mari kita tetap intim bersama dia. Mari kita tetap dalam doa. Segala permasalahan yang kita hadapi. Firman Tuhan mengatakan demikian. Langau makata sohono da. Mari kita nikmatin. Kebersamaan dengan dia. Iya. Oleh sebab itu kita berjaga-jaga dan berjaga-jaga dalam menghadapi akhir zaman. Perlu kita pahami beberapa hal. Pertama. Agar kita bisa menikmati hidup ini. Agar kita tetap bisa berjaga-jaga. Pertama yang kita harus waspada terhadap ajaran-ajaran sesat. Ini sudah kita udah bersama. Kita harus waspada terhadap ajaran sesat yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kita terima dari Kristus. Ingat kita. Pengajaran yang telah kita terima dari Kristus. Dia telah mati di kayu salib untuk menembus dosa kita. Telah selesai. Tetelestai. Bahasa Simbalunguni. Tidak ada lagi kita harus berbuat macam-macam supaya kita bersama dengan dia. Kita telah bersama dengan dia. Tidak ada lagi aturan-aturan meningosong noda, meningosong noda, meningosong langan umum biay. Kita nikmatin bahwa dia sudah dalam hidup kita. Kalau ada pengajaran-pengajaran mengatakan kita harus gini ya. Kalau kita harus ke gereja harus gini ya. Kalau kita harus gini ya. Langadong biay. Doma salosea turanai. Ubani halak jahudi. Ubani halak israel. Tonari hitam. Doma saloseon di kayu salib. Amin Bapak Ibu. Tonang tumang. Dan maningon 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 be. Nikmatin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aih lakan. Tonang ninteneh. Kita imani hal tersebut. Karena hal ini akan menimbulkan perpecahan dan kegodaan. Apabila kita menerima pengajaran-pengejaran yang tidak sesuai dengan Kristus. Coba kita renungkan. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengejaran apa yang kita dapatkan? Tanpa kita sadari. Timbul ke duniawin kita dalam hati. Kenapa? Menerima pengajaran-pengejaran yang tidak sesuai dengan Kristus. Tidak sesuai dengan kasih karunia. Langan di gogota. Hal ini holong nih baga sita. Aih lakan. Sonang teneh. Tidak sesuai dengan sinyal. Tidak sesuai dengan sungguh-sungguh. Lakan saja. Lakan saja. Lakan saja. Raja ke gereja ini. Tapi lakan saja. Raja ke gereja ini. Lakan saja. Khusus yang muncul dari hidupan kita. Lakan saja di gogota. Amin Bapak Ibu. Tetapi melayani perut mereka sendiri. Berhali-hali. Enggak usah saya buka ini. Lebih lebar. Nanti sama-sama kita kayak mengamungin orang. Mengamungin pelayanan yang lain-lain. Mari kita lihat. Isis sebenarnya. Kalau kita bisa memahami ini. Pasti bisa kita kritisi pengajaran-pengajaran yang dari luar hidup kita. Jadi kalau pengajaran itu dari luar. Nol. Pengajaran itu adalah dari dalam hati kita. Kenapa? Karena dia sudah berada di dalam hati kita. Dialah mengajari kita. Lak kalak nalaebe. Cuman perlu ilmu pengetahuan. Pemahaman lebih lanjut. Perlu pengajaran-pengajaran salah ilmu pengetahuan. Tapi pengajaran yang utama adalah. Dari mana Bapak Ibu? Dari hati kita. Karena dia telah di dalam hidup kita. Jadi orang patul-tual hobi kita. Bana domar horcay baga sederita. Filipi 2 ayat 13. Dia bekerja melalui hidup kita yang insani. Oleh dia yang ilahi. Laki tapi. Sering saya katakan galetai 2 ayat 20. Aku hidup. Tapi bukan lagi aku hidup. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kedaginganku ini ku. Nami di dalam. Kristus. Laki tapi. Aduh konokan. So nangtongang. Kita iman. Iman kita yang berbicara. Bagaimana iman kita berbicara? Tetap kita intim bersama dia. Melalui baca firman Tuhan. Melalui baca nilun puan. 2 timus 3 ayat 16. Dia telah mengatakan. Untuk mengingatkan. Menghakimi. Menyatakan yang salah. Itulah identitas kita sebagai orang Kristen. Doma adongi bagai sendiri kita. Amin Bapak Ibu. Dan dengan kata-kata mereka muluk-muluk. Dan bahasa mereka yang manis. Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Halo. Sibu juru huru yototoi. Masih tarayototoi. Karena kita tidak siap dengan firman Tuhan. Yang lebih dalam. Siapa sebenarnya? Kita di dalam dia dan dia di dalam kita. Kalau kita paham tentang bagaimana kasih Kristus di dalam kita. Kita tidak bisa dibohong-bohonginya. Mau injil dari manapun itu. Alamak ngeri kali ya. Tapi kalau pemahaman kita masih dangkal. Artinya masih kita tidak mau memahami Jesus. Siapa sebenarnya dalam hidup kita. Pasti kita puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Padahal dia ngomongin tahu kemana-mana. Tetap haleluya. Kenapa? Karena pemahaman kita. Makanya Bapak Ibu terkasihnya Jesus Kristus. Mari kita pahamin. Dialah di dalam hidup kita. Apalagi sekarang. Mohon maaf ini. Teologi kemakmuran. Ada itu kan? Halo. Mani ngosongonodora. Bila kau 10 ribu. Roma ke 100 juta. Ada gitu kan? Itu sepintas. Saya bukan hanya mengomongin orang lain. Itu gambaran secara umum. Langah dong biay. Anggo doma. Paham kita siapa sebenarnya? Yesus di dalam hidup kita. Meliru roh kudus yang telah dicurahkan dalam hidup kita. Nah. Roma 16, 17, 18. Tetapi aku menasihatkan kamu. Saudara-saudara. Supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus. Tuhan kita. Tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka muluk-muluk. Dan bahasa mereka yang manis-manis. Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Gas. Permantuan. Polus. Mengatakan di jemaat Roma. Hati-hati kita. Mari kita dalamin. Kasih yang ada dalam hidup kita. Nikmatin. Nang medarami beta. Kita tidak mencari lagi. Menikmati. Mental kita lah mental. Menikmati. Tidak mencari lagi. Cari dululah kerajaan Narda dan kebenarannya. Maka semuanya akan berkata. Cari dulu kerajaan itu kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Kepada bangsa Israel pada saat dia masih hidup. Setelah dia mati di kayu salib. Duh masalah. Saya tidak boleh mencari. Boleh umay bagas diri tebana. Amin Bapak Ibu. Lalu unang lalak medarami beta. Artinya mencari itu. Bisa kita kan. Kita harus lebih mendalami siapa dalam dia. Silahkan aja. Tapi separa mendasar. Lang mencari secara objektif beta. Kita secara subjektif. Menikmati. Karena dia sudah dalam kita. Tidak perlu kita menghadap. Berdoa harus arah sana, arah sini, arah sini, arah sana. Lang perlu merah-arah. Alangnya Ibu. Sedirita. Lalu dia beta isyaidya. Bihita. Doma. Bana Ibu. Sedirita. Martongka. Bihita. Dos. Gendupai. Lang maningon. Maningon isu. Doma. Maring. Hudul. Luka. Martongka. Maring. Kudul. Lang. Adong. Bihay. Endoma Ibu. Sedirita. Mertiya beta. Lahu. Dologna. Jerman Tuhan mengatakan demikian. Semuanya kita lakukan. Kebanyakan adalah faktor. Apa Bapak Ibu? Sugest. Jiwa. Pikiran. Perasaan. Silahkan. Tapi hal yang harus kita tahu. Doma. Bana Ibagas dirita. Lang perlu kita. Ujah hijau. Nikmatin. Cara sugesti silahkan. Karena kita apa? Kita punya roh. Punya jiwa. Punya daging. Jiwa kita juga perlu kita kasih makan. Sering cakap tangan. Melihat apa jiwa kita kasih makan? Padau dingi. Tertawai. Halo. Laihupapai. Dilarang kita ke pap. Ya dilarang. Orang menikmati jiwa. Jiwa juga perlu kita kasih makan. Tapi jangan menjadi dominan jiwa dikasih makan. Amin Bapak Ibu. Halo. Udang salamah ita. Ya. Nga hujai. Cituai. Ya. Si tuam orang ini. Tapi hujai itu. Orang menikmati hidup melalui jiwa. Perlu dong dikasih masakan jiwa. Kan ada doi nang. Halo. Perlu dong merdala. Leng menikmati lalak alkitab. Pak ibu. Gujai hujan. Tapi lalak itu makatai halak. Kenapa? Yang makatai halak itu jiwa. Makanya jiwa perlu kita kasih makan. Supaya jangan makatai halak. Amin. Amin Bapak Ibu. Ini secara psikologi sosial. Saya sudah katakan. Semuanya ilmu itu. Dasarnya adalah Bible. Saya sudah sebaca-baca. Iya ya. Di Bible tuliskan gini ya. Kok ilmunya gini. Berarti pusatnya semua di Bible itu. Lalak kita semua pusatnya. Oh nang itu bang. Tapi mari kita nikmati. Hal apa yang harus kita pahami lebih lanjut? Yang kedua. Akan ada aningnya yang karena nama Yesus. Sebagai kita orang percaya. Kita tidak perlu takut. Dan gentar. Karena Tuhan Yesus berjanji akan selalu bersama-sama kita. Ini kita garis bawahi. Roh kudus sebagai penolong akan menyertai kita. Yohannes 14, 16, 18, 25, 27. Ini harus saya sampaikan. Supaya kita lebih jelas lagi. Ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapak. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia mencertai kamu selama-lamanya. Halo. Ada ngembih. Habi harap be. Iya masuk neraka. Ini sudah mengatakan. Ia mencertai kamu sampai selama-lamanya. Bukan dikatakan. Dia akan tidak mencertai kamu apabila kamu melihat jahat. Orang-orang percaya. Sudah dikurapi. Sudah dimaterikan sekali untuk selamanya. 21-22. Materikan. Emang bisa materikan di kantor pos. Rauh dan magop materinya. Lembui. Yang materikan. Tuhan Yesus. Ia mencabut lagi kalau mau dicabutnya. Ini dia katakan. Ia mencertai kamu selama-lamanya. Colossi 1-27. Christ in you. Christ sudah ada dalam kamu. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Sudah menyertai kita. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ya dong. Kita sudah hidup baru. Orang percaya. Oleh roh kudus. Karena roh kudus tidak ada pada mereka. Yang mereka tidak akan bisa mempercayai siapa itu. Alah Bapak. Karena roh kudus yang ada bersama kita. Maka kita mengatakan. Yesus adalah Mesias. Yang mengulangkan roh kudus. Tidak mungkin keluar dari mulut seorang itu. Allah ku maha besar. Allah ku maha pengasih. Kaliannya. 2000 tahun yang lalu. Kejadian. Yang tidak kita lihat. Kalau tidak roh kudus yang bergerak dalam hati kita. Tidak mungkin kita ngomong gitu. Ini yang dikatakan itu. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia. Kenapa? Karena roh kudus mereka tidak punya. Kenapa mereka tidak orang pilihan tetangga kita. Engkau hita. Haleluya. Puji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tonang tumang. Artinya. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab dia mencari kamu dan akan diam di dalam kamu. Kamu mengenal dia. Karena dia mencari kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18. Ayat 18. Tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya ini dikatakan sebelum dia naik ke sorga. Tidak. Kenapa? Hal ini ditanyakan Thomas kepada dia. Tuhan bagaimana kami? Kamu katakan mau pergi. Kami bagaimana? Keluarlah kata-kata yang demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Ngapain dia kembali ke sorga? Untuk menyiapkan tempat kita nantinya di sorga. Ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Selagi dia sebelum naik ke sorga. Dikatakannya jangan takut. Akan kutinggalkan roh kebenaran kepada kamu. Untuk mengingatkan kamu. Saya pergi ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi kamu. Ayat 26. Tetapi penghibur yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapak ke dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu. Akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tadi saya sampaikan. Dan lebih lanjut dikatakan yang lebih luar biasa. Ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ayat 28. Ayat 28. Ayat 28. Ayat 28. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Gelisah dope kita. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Angkuk gelisah dope. Itu jiwa kita. Itu halihalita. Ipikirata. Roh kudus mengatakan. Damai sejahtera. Nikmatin. Sonahabwe. Imani. Bagaimana mengimani? Tetap intim bersama dia. Bacana tersuratai. Renungkan. Dan lakukan. Kalau kita lakukan yang tersuai. Laki tapi namar khurjani. Bara namar khurjani melalui dirita. Angkuk gelisah do. Hal ini gelisah do. Hal ini gelisah do. Hal ini tahu gereja. Itu masalah. Hal ini. Dorongan roh kudus di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu. Aih. Tuh betul nih. Halo. Langkah dong lahap ya. Kalau saya renungkannya. Aih. Lakan. Sonang ni. Mertuan Jesus. Sakit penyakit. Dia tahu semua. Kita iman nih. Ada yang satu. Dia tahu semua. Kenapa? Hal ini do. Anak halongan. Siapa yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus? Soma 8 ayat 35. Tidak ada satupun kekuatan di dunia yang bisa memisahkan kasih Allah. Yang ada dalam Kristus Tuhan kita terhadap diri kita. Soma 8 ayat 38 sampai 39. Kita baca. Sonang tumpang. Jadi damai sejahtera itu telah ditinggalkan bagi kita sejak dia masuk perangkat ke sorga. Kita nikmatin. Yang kita paham. Yang ketiga. Adanya keduruk hak. Dua timunus tiga ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan ada datang masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyompokkan diri. Mereka akan menjadikan pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Jangan ada dusta diantara kita. Kenai dong. Kita tahu ini memang tidak benar. Mari kita. Mari kita. Tetap intim bersama dia. Tidak ada dendam lagi. Sering saya katakan. Ya aku sudah saya maafkan. Tapi itu secara rohani. Tapi secara jiwa ini masih susah kulupakan. Kenai dong. Apa itu? Itu jiwa. Yang kutori. Kita sudah maafkan. Kenapa? Mari kita dominasi dengan roh. Maaf itu yang paling dominan. Kalau jiwa tidak bisa kita bohongi. Karena memang kita masih punya jiwa. Nanti telah selesai semua. Kita bersama dia. Selesai magenuk. Jiwa, tubuh, segalanya. Kita sudah mempunyai tubuh. Kemuliaan. Tertawa. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelaskan orang. Tidak dapat mengegang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka menghianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat lima. Secara lahriah. Mereka menjalankan ibadah mereka. Koreksi bagi kita loh. Ayat lima mengatakan. Secara lahiriah. Mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Halat hidupkan. Penahai tak? Sering kita dengar kesalahan. Kesalahan bukanlah sebuah tugas untuk melihat benar kita di hadapan orang lain. Kesalahan kita bukanlah sebuah tugas untuk memperlihatkan kebenaran kita di hadapan orang lain. Tetapi kesalahan bahwa sudah menjadi tugas kita untuk mengabdi dan menyenangkan sang raja yang maha kuasa. Itulah kesalahan yang sejati. Jadi salih kita bukan karena dilihat orang lain. Tapi kesalahan sejati adalah kesalahan yang betul-betul Tuhan akan bekerja melalui kita. Anggup kesalahan doa ala ni itulah ini halak. Banyak. Kita tidak tahu. Tapi kesalahan diinginkan sini adalah secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kekuatan siapa? Kekuatan Tuhan. Yang terkaitkah. Tapi oleh karena kasih Tuhan yang bekerja melalui kita. Jadi biasanya-b Оrang kita di hipertahankan. Dan kita berhitungan di hipertahankan di hipertahankan. Nah, kompetisi ini. ini. Silahkan kompetisi itu. Memang kebutuhan jiwa kita. Tapi jangan itu dominan di dalam hidup kita. Tuhan akan memberi hikmat kepada kita supaya kita dapat bersosialisasi sesuai dengan ikan dakinya. Hikmat. Anggur. Anggur sosok kita sudah dihormatkan. Bukan yang makor jadok. Ruh kudus, roh kudus. Tapi langmakor jadok. Mana bisa. Kita tetap bekerja. Tapi bekerja melalui Tuhan yang bekerja tetap mendampingi kita. Dia akan berikan hikmat. Sehingga langboib dunia menguasai kita. Kita dah menguasai dunia. Kalau kita menguasai dunia ini ayo berbuat. Tapi berbuat sesuai dengan firmanya. Yang keempat, yang terakhir. Apa yang kita harus pahami? Yaitu memberitakan kabar baik Injil Kristus. Kita harus bisa memahami melakukan itu. Kita bisa menerima berita Injil karena ada orang-orang yang telah memberitakan Injil. Oleh sebab itu, kita juga dipanggil sebagai pemberita-pemberita Injil Kristus. Sebagai pemberita Injil, kita harus senantiasa memberitakan firman di alam setiap kesempatan. Siap, sedialah. Baik atau tidak. Baik waktunya. dan berani menyatakan apa yang salah. Menegur dan menasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4, ayat 2. Amanat agung, Bapak Inang. Tugas dan lain. Kita diciptakan untuk menyampaikan berita cukacita. Tuhan, Jesus berjanji kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Orang-orang yang diciptakannya. Ayat 18. Jesus mendekati mereka kepada murid-muridnya dan berkata Jesus kepada murid-muridnya, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jesus sudah beri kita. Christ in you. Polisi 1, 27. Kali-kali 2, ayat 20. Bandar nomor-nomor derita. Berarti semua kita telah diberikan kuasa di sorga dan kita telah diberikan kuasa Bapak Ibu, Bapak Inang. Di sorga dan di bumi, kita itu orang kerajaan sorga loh. Menang main-main. Lukas 17, 21. The kingdom of God is within you. Kerajaan sorga adalah di dalam kamu. Situ bisa kata-kata. Tidak perlu kita cari dulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu sudah di dalam kamu. Lukas 17, 21. Romah 14, 17. Kerajaan Allah. Bukanlah masalah makanan dan minuman. Bukanlah masalah duniaan. Tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan yukacita oleh roh kudus. seperti apa yang kita baca sebelumnya tadi. Nikmatin Bapak Inang. Mental kita mental menikmatin. Tuhan mengatakan demikian. Tuhan mengatakan demikian. Kita hubungkan satu dengan yang lain. Wow, luar biasa. Jadi, apa yang kita alami hidup ini, Tuhan tahu. Kita tetap berat bersama dia. Sakit penyakit. Susah dari segala sudut. Masalah keluarga, masalah yang lain-lainnya. Serahkan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itulah mental-mental yang mengimani, yang menyatakan bahwa dialah yang berbicara melalui hidup kita. Anggap duniai, duniai udah berbicara melalui hidup kita. Kemanusiaan kita bicara melalui hidup kita. Kembali kepada kita. Masih mental rohani atau rohani? Wajar kita mental rohani. Tapi cepat kembali. Rohanilah yang mendominasi hidup kita. Rohana pasti tetap ada. Kenapa? Kita masih punya jiwa, punya tubuh. Tapi, mari kita dekat kepada Tuhan. Supaya rohani kita lebih dominan di dalam hidup kita. Supaya kita diberi hikmat untuk menjalani kehidupan ini. Amin, Bapak Enang? Luar biasa. Ayat 18. Mengatakan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di corga dan di bumi. Jadi, corga dan bumi sudah milik kita. Setelah kita diberi kuasa. Bicara 1 ayat 8. Kuasa akan ada padamu apabila roh kudus turun atasmu. Roh kudus sudah ada sama kita. Kita sudah hidup baru. Oleh karena kasihnya. Ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muriku dan baptislah dengan beberapa nama bahanak raro kudus. Dan ajarlah, pergilah, jadikanlah, baptis, dan ajarlah, dan ketahuilah. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kalau ngatah surat, ya Toson. Pulang mabir beita. Tadi katakan, cobaan pasti banyak. Kita dicemoin, masa ada si Paulus sampai dibunuh dan macam-macam sampai dibunuh. Saya telah menyelesaikan pertandingan sampai ke akhirnya. Pertandingan apa? Menyampaikan permantuhan. Amin, Bapak Inang. Jadi mengancam permantuhan yang menikmati kita jadi padita, jadi si tua, jadi samas. Kita gandukon. Bagaimana menyampaikannya? Hidup kita sesuai dengan apa yang dipirmankannya. Karena dialah berbicara melalui hidup kita. Dari ngomongan kita, dari tingkah laku kita, ya bahasa kata-kata dari lirikan kita, dari segala sesuatu yang keluar dari mulut kita, dari gerak-gerak kita, semuanya itu menyatakan bahwa Kristus adalah bekerja melalui kita. Itulah yang dikatakan pergilah, jadikanlah, baptislah, kena ketahuilah. Amin, Bapak Inang, Bapak Inang, mulut kita, terima kasih Tuhan. Lanjutkan, baca firman Tuhan. Asaboy, hitamar sonang-sonang, dasubani, akhirnya. terakhir sekali kita hadapi proses akhir zaman ini dengan terus-menerus membangun kehidupan yang haus dan lapar akan firman Tuhan, yakni kabar baik Injil kasih karunia. Kabar baik Injil kasih karunia. Sebagai orang pilihan, kita harus bertahan dan setia karena waktunya akan tiba. Artinya, kita harus menikmatin hidup kita dalam dunia ini karena dialah bekerja oleh hidup kita. Langsia-sia. Kenapa? Karena sudah diserahkan sama kita, damai sejahtera telah diserahkan sama kita. Kita nikmatin, sukacita telah diserahkan sama kita. Oleh roh kudus yang melalui hidup kita.